Intro Ship Integrated Geometrical Modularity Approach Merupakan salah satu produk yang telah digunakan oleh TNI AL semenjak tahun 2007 Pada awalnya, TNI AL memesan 4 unit kapal Sigma 9113 kelas atau disebut sebagai Diponegoro kelas Setelah itu, TNI AL beranggapan bahwa Vanspage kelas atau Ahmad Yanni kelas sudah uzur dan sudah tidak mampu untuk menghadapi ancaman modern Hal ini dikarenakan kemampuan persenjataan dan pernikahannya yang sangat terpatas Maka dari itu, pihak Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan pihak Belanda untuk bekerjasama membangun kapal perang Sigma yang lebih besar dan bertaring Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Sigma 154 atau sering disebut sebagai Kapal Perusak Kawal Rudal Dimulai dari spesifikasi teknis, fitur, dan kemampuan yang terdapat pada kapal ini Berapa jumlah dana yang digelontorkan oleh Indonesia untuk mengakui sisi kapal ini Lalu di segmen akhir, kami akan membahas mengenai problematika apa saja yang dialami oleh Indonesia selama pembangunan PKR Pets pertama Lalu dilanjutkan, mengapa Indonesia membatalkan kontrak Pets kedua dengan pihak Belanda Mari kita simak bersama-sama Sebelum memasuki pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini Dan bila mana video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini bila belum Terima kasih atas dukungan para Defenders Sigma 154 atau Marta Dinata Class Merupakan kapal hasil rancang desain di SNS Belanda Yang mana kapal ini dibangun di PT PAL Sesuai dengan perjanjian Transfer of Technology Sesuai dengan data spesifikasi dari Damen dan PT PAL Kapal ini memiliki panjang 105 meter Lepar 14 meter Bobot 2365 ton Dan diawaki oleh 120 kru Kapal ini ditanagai oleh dua mesin diesel Yang dikombinasikan dengan dua mesin elektrik Yang dapat membuat kapal ini melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot Dan berlayar sejauh 9.300 km Dengan mengadopsi desain low RCS Kapal ini akan jauh lebih sulit terdeteksi oleh radar lawan Untuk persenjataannya Kapal ini memiliki spesifikasi sebagai berikut Sebuah meriam utama Oto Melara 76 mm Super Rapid Yang berguna untuk menghajar target Baik dari permukaan dan udara Dengan jarak efektif 16 km 12 rudal MPD Amica Yang dapat menjangkau sasaran udara Sejauh 25 km Sebuah CIWS Rain Metal Oerlikon Millennium Gun 35 mm Yang berguna untuk mengeliminasi ancaman rudal dari lawan 8 tabung rudal exoset MM40 Blok 3 Yang dapat mengejar target permukaan Sejauh 180 hingga 200 km Dua triple torpedo tubes A244S Yang berguna untuk mengeliminasi target kapal permukaan Ataupun kapal selam Dan yang terakhir adalah Dua pucuk senapan mesin berat 20 mm Untuk mengatasi ancaman asimetris Selain itu Kapal ini juga diperlengkapi dengan berbagai macam penginderaan Dimulai dari Radar TELS Smart S Mark II Yang dapat mendeteksi target permukaan Sejauh 80 km Dan 250 km Untuk target udara Electronic Counter Measure Scorpion 2L Dan Electronic Support Measure Vigil 100S Yang bertugas untuk menangani Electronic Warfare Yang dikombinasikan dengan Dekoi Therma SKWS DLT-12T Dekoi Launchers Untuk sistem pendeteksi kapal selam Kapal ini Dilengkapi dengan Sonar TELS UMS 4132 King Clip Yang bekerja secara aktif Maupun pasif Selain itu Terdapat perlengkapan Dan sensor radar esensial yang lain Seperti radar navigasi Dan setkom Perlu diketahui Bahwa proyek dari PKR-105 Memiliki 3 peserta tender Dimulai dari Horizonte Sistem Navale Italia Dengan desain kapal Mosaik 2.4 DSNS Belanda Dengan desain Sigma 154 Dan yang terakhir adalah Rosoborne Export Rusia Dengan desain Sterigushi Dengan menyandang Proyek 20382 Tiger Pabrikan OSN dan DSNS Bersaing cukup Bersaing cukup sengit Dimana pabrikan OSN Menawarkan Pembuatan 100% Di PT PAL Offset Dan spesifikasi teknis Yang jauh lebih tinggi Dari DSNS Bahkan OSN sendiri Memperbolehkan Industri pertahanan lain Untuk ikut andil Dalam proyek ini Namun Kementerian Pertahanan sendiri Menjatuhkan pemenangnya Kepihak DSNS Dengan alasan Commonality Beserta faktor ekonomi Dimana Belanda Telah berinvestasi Cukup besar Di Indonesia Selain itu Hubungan Indonesia Dengan Belanda Terjalin sangat baik Saat TNI AL Mengakui sisi Fatahila kelas Pada tahun 1977 Dan Tiponegoro kelas Pada tahun 2007 Proyek pengadaan ini Dimulai pada 5 Juni 2012 Ketika Kementerian Pertahanan Telah menandatangani MOU pengadaan PKR Dengan nominal sebesar 220 juta USD per unit Dengan pengerjaan selama 49 bulan Dimana PKR Terbagi menjadi Beberapa modul Dimana DSNS Memproduksi untuk Combat System Dan Propulsion System Sementara PT PAL Mengerjakan untuk Ruangan-ruangan Bagian Propulsion Dan Bagian Haluan Pada akhirnya Kapal pertama Yang diberi nama KRI Raden Edi Marta Dinata Diluncurkan pada 18 Januari 2016 Disusul kapal kedua Yang diberi nama KRI Igusti Ngurah Rai Yang diluncurkan pada 29 September 2016 Lalu kendala Kendala apa saja Yang dialami oleh Indonesia Saat pengadaan kapal ini Yang pertama adalah Problematika perubahan Spesifikasi teknis Yang berdampak pada Lambatnya proses pengadaan Yang berlangsung Selama 3 tahun Perlu diketahui Bahwa negosiasi Berial spesifikasi teknis Merupakan salah satu Negosiasi Yang berjalan Paling lama Dalam pengadaan ini Yang kedua adalah Perubahan spesifikasi teknis Yang mengakibatkan Terjadinya Perubahan harga Dan perubahan Nilai tukar mata uang rupiah Hal ini Mengakibatkan Proses negosiasi Menjadi lebih lama Dikarenakan Kementerian Pertahanan Harus mendapatkan Spesifikasi teknis Yang terbaik Dengan anggaran Yang sudah terkunci Yang ketiga adalah Keterlibatan PT PAL Dalam proses produksi kapal ini Membuat pihak di SNS Harus mengevaluasi Kesiapan PT PAL Diketahui Bahwa SDM PT PAL Yang masih menggunakan Standar dari Friedrich Lursenwerf Yang dinilai Masih belum cukup disiplin Bagi pihak di SNS Selain perihal SDM Di SNS Beranggapan bahwa Fasilitas produksi Kurang memadai Berakibat lambatnya Proses integrasi modul Dikarenakan permasalahan tersebut Pihak di SNS Harus mengambil alih Proyek PKR ini Hampir secara Keseluruhan Lalu Apa alasan Kementerian Pertahanan Membatalkan proyek Batch kedua Dari PKR Kementerian Pertahanan Beranggapan bahwa Desain dari Sigma 154 Masih memiliki Keterbatasan Dimana dimensi kapal Yang terbatas Yang menyebabkan Pengaplikasian Sistem persenjataan Yang masih kurang Dan Hanger heli Yang terlalu kecil Yang mengakibatkan Heli AS-565 Panther Tidak dapat masuk Selain itu TNI AL Dan Kementerian Pertahanan Beranggapan bahwa Transfer of Technology Yang diberikan oleh Pihak Damen Tidaklah menguntungkan Dengan penggantian Sigma 154 Ke Arrowhead 140 TNI AL Akan memiliki kapal Yang jauh lebih besar Dan memiliki Modularitas Yang jauh lebih tinggi Apalagi Dengan kapal Yang lebih besar Dan bertaring TNI AL Semakin percaya diri Untuk menghadapi Kapal perang Milik PLAN Yang sering mondar-mandir Di perairan Natuna Utara Namun Seperti yang kita ketahui Bahwa proyek Arrowhead 140 Sendiri Masih terkendala Di desain Yang masih belum final Dan berindikasi Pada keterlambatan proyek Jadi Bagaimana menurut Pendapat Defenders Mengenai kapal PKR ini Setujukah kalian Prial pembatalan Proyek PKR 105 Patch kedua Dengan digantikan oleh Arrowhead 140 Yang lebih besar Lalu Apa tangkapan Defenders Mengenai problematika Yang dialami Selama pengadaan Kapal ini Berikan pendapat anda Di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih.